Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Kami bersyukur kepada Tuhan Di minggu-minggu penantian ini Bapak Kami akan terus mendengarkan firmanmu Kami beri hati kami diisi dan diisi lewat kebenaran-kebenaran firmanmu Tolonglah kami lewat pemberitaan firmanmu Beri kami hikmat untuk menangkap suara Tuhan Amin Bagian kebenaran firman Tuhan, Kitab Daniel Pasal 7 Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12 Menjadi bagian bacaan firman Tuhan Bagi kita demikian bunyi firman Tuhan Sementara aku terus melihat Tahta-tahtanya diletakkan Lalu duduklah yang lanjut usianya Pakaiannya putih seperti salju Dan rambutnya bersih seperti bulu domba Kursinya dari nyala api Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya Seribu kali beribu-ribu melayani dia Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya Lalu duduklah majelis pengadilan Dan dibukalah kitab-kitab Aku terus melihatnya Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu Aku terus melihatnya Sampai binatang itu dibunuh Tubuhnya dibinasakan Dan diserahkan ke dalam api yang membakar Juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut Dan jangka hidup mereka ditentukan Sampai pada waktu saatnya Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Saya ingin mau sampaikan kepada saudara Percaya kepada Tuhan Itu akan membuat kita Mengalami suatu kehidupan yang berkemenangan Artinya perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Dia tidak akan pernah sia-sia Dalam perjalanan hidupnya Kekuatan demi kekuatan akan terus Tuhan berikan baginya Dan Tuhan akan memperlihatkan bagi kehidupannya Kalau dia adalah Allah yang luar biasa Kalau dia adalah Allah yang mengatur Dan berdaulat atas segala sesuatu yang ada di bumi ini Nah oleh karena itu pemirsa klavos yang diberkati Tuhan Mari kita terus bangun percaya kita kepada Tuhan Kita bersyukur bahwa Sebentar lagi kita akan ada di dalam perayaan Natal Kristus Kita diberikan kesempatan untuk bagaimana Saudara dan saya di masa-masa penantian ini Kita melihat bahwa untuk apa Yesus itu lahir bagi kita Kelahiran Yesus membawa satu perubahan besar Bagi kehidupan dunia ini Kita tahu bahwa Allah tidak merancang hidup saudara dan saya Untuk ada di dalam kesusahan Untuk ada di dalam masalah Oleh karena itu marilah kita hidup Bangun percaya kita terus kepada Yesus Kristus Karena dengan membangun percaya kita kepada Yesus Kristus Maka saya sangat yakin Saudara dan saya akan berkemenangan Di tengah-tengah dunia ini Ingat apa yang menjadi milikmu Kekuasaanmu Nama baikmu Jabatanmu Uangmu Saya katakan Itu tidak akan pernah membawa kehidupan yang baik bagi saudara Itu tidak akan pernah menyelamatkan hidup saudara Tetapi dengan membangun hidup di dalam Tuhan Itu akan membawa keselamatan bagi setiap kehidupan kita Dan itulah kekuatan kita Ada banyak orang menaruh percayanya Menaruh kehidupannya di atas apa yang ia miliki di dunia ini Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan Yang di bumi ini semua akan datang dan pergi Tetapi yang kekal itu hanyalah Tuhan Yesus Nah oleh karena itu mari kita bangun hidup kita Percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Saya ingin mengajak saudara belajar lewat firman Tuhan di kitab Daniel ini Daniel diberikan kesempatan untuk melihat empat binatang Dan empat binatang ini mereka memiliki kekuasaan-kekuasaan Tetapi ini gambaran bagi saudara dan saya Empat binatang ini menggambarkan tentang empat kerajaan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi Tetapi kekuasaan itu tidak ada apa-apanya Karena saatnya Yesus Kristus adalah kerajaan yang sangat luar biasa Dia adalah kerajaan yang kekal Dia adalah kerajaan yang lebih dari segala-galanya yang ada di bumi ini Nah oleh karena itu mari saudara lewat bacaan firman Tuhan ini Kita mau ditunjukkan bahwa kekuasaan dari empat binatang itu Apa yang menjadi kesombongan mereka itu mengalami kehancuran Itu dibakar dan tidak ada apa-apanya Nah ini gambaran bagi kita Mari kita belajar bangun percaya kita terus kepada Yesus Kristus Yang diberikan bagi kehidupan saudara dan saya Ia datang membawa kehidupan baru bagi kita Ia datang membawa kemenangan bagi setiap kita Ia datang memberikan kehidupan yang original Yang dari Allah dikembalikan dalam hidup saudara dan saya Nah oleh karena itu bangun percayamu kepada Yesus Kristus Yesus tidak sekedar lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita saja Tetapi lebih daripada itu Dia mau saudara dan saya mengalami Keselamatan itu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan Biarlah setiap kita yang ada dalam masa-masa penantian Dan akan masuk pada perayaan Natal Saya ingin katakan bagi saudara Jangan kita hanya merayakan itu sebagai suatu perayaan Yang bereforia dan membuat kita bersenang-senang Tetapi kita tidak membangun hidup kita dengan dia Artinya kita tidak membangun percaya kita Sungguh-sungguh kepadanya Baiklah setiap kita Mari kita bangun percaya kita Kepada Yesus Kristus yang diberikan bagi kehidupan kita Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Sehingga ketika kita ada di masa-masa penantian ini Menantikan kelahiran Yesus Sekali lagi Yesus tidak sedang baru mau lahir Tetapi dia telah ada Dia telah ada 2000 tahun yang lalu Diberikan bagi saudara dan saya Mari kita terus berfokus kepadanya Bangun percaya kita kepadanya Karena hanya dia yang adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala-galanya Tuhan Yesus memberkati kita Firmannya menjadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu boleh mengingatkan kami Tidak ada apa-apa yang perlu kami banggakan dan kami andalkan dalam hidup kami Hanya Yesus Kristus adalah andalan hidup kami Biarlah Engkau bangun hidup kami Terus bangun percaya kami kepada Tuhan Sehingga kami dapat hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua